Hai Pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat, berjumpa lagi di GoHealthy, cara tampak hidup sehat. Mari kita belajar bagaimana caranya kita mengenai kesehatan di episode kali ini ya. Tapi sebelumnya, kalau misalnya Anda punya masalah kesehatan dan Anda ingin dapatkan solusinya langsung, boleh kirimkan riwayat kesehatan Anda melalui laman email ini. Nanti kami akan atur waktunya supaya Anda bisa langsung datang ke studio GoHealthy berbagi bersama kami di sini langsung. Bersama saya ada dua partisi kesehatan, sahabat-sahabat saya ada Bang Feidon dan juga ada Mas Nurman. Apa kabar, Bapak-Bapak? Baik, Kang Renang. Sehat, bu Kerdan. Oh iya, semangat. Oke. Nah, ini ada seorang ibu narasumber ya yang sudah mau usia pensiun, beliau ini adalah dulunya bertugas di Kementerian Kesehatan. Ini ada ibu Tanti, apa kabar, Bu? Alhamdulillah, sehat. Udah berapa lama pensiun? Tiga tahun. Baik, tapi sebelumnya kami ada dua kuis, ada dua pertanyaan yang harus dijawab oleh ibu Tanti dan juga pemirsa boleh ikutan jawab. Siap ya, Bu ya? Berikut ini yang merupakan gejala struk. Apakah A, nyari kepala, B, kehilangan keseimbangan, C, kelumpuhan anggota gerak, atau D, benar semua? Benar semua. Ibu tahu dari mana? Kan suami saya waktu itu struk, jadi tahu. Oh Bapak kena struk. Dan mengalami ini semua? Iya. Apakah ini benar, Bang Fahidon? Iya, tepat pernyatanya, Bu. Iya. Bahwa ini benar semua. Memang kalau orang sudah punya background atau latar belakang hipertensi dan atau diabetes, kemudian mengalami hal yang tidak lazim, misalnya nyari kepala, kemudian kehilangan keseimbangan atau kelumpuhan anggota gerak, bisa jadi itu adalah struk. Jadi kalau mengalami kejalanan tiba-tiba memang sebaiknya langsung dibawa ke rumah sakit. Walaupun nanti, mungkin saja misalnya kehilangan keseimbangan, Anda bisa saja lagi lapar, pusing, gitu ya. Atau nyari kepala karena misalnya ada bisul Anda nggak lihat, gitu ya. Atau misalnya kelumpuhan anggota gerak karena pegel atau lain sebagainya. Jangan menganggap sepele hal-hal yang kelihatannya, ah nanti cuma seperti itu nanti juga hilang sendiri. Jangan begitu. Ya, siapa tahu itu betulan struk. Dan lebih cepat sampai di rumah sakit, lebih cepat didatangi dokter, itu ada golden period, sekitar 4 jam. Lebih cepat peluang kesembuhannya terjadi. Jadi pernyataan ini benar, dan pemirsa bisa dapat pelajaran dari pernyataan ini. Jadi jawabannya adalah D, benar semua. Oke. Sekarang pertanyaan yang kedua, apakah benar juga jawabannya? Yang merupakan bahaya dari merokok, Bu Tanti. Pemirsa, apakah A, radang paru, B, serangan jantung, C, struk, atau D, benar semua? Benar semua. Bapak waktu kok nggak sibuk? Kok? Ada sakit akibat rokoknya nggak tuh, yang ibu tahu? Yang struk tadi. Oh, itu ya. Merokoknya sebanyak apa sih, Bu? Ya, kalau udah ketemu temen kan. Di luar pasti nggak pernah merokok, tapi di luar. Apakah benar jawabannya benar semua, Mas Nurman? Jadi jawaban ibu tepat sekali. Bahwa yang namanya merokok ini, dia memang penyakit yang bisa disebabkan oleh rokok itu sendiri, itu banyak sekali. Bukan cuma tentang paru-paru, tapi juga bisa berpengaruh terhadap kualitas darah dan pembuluh darah kita. Yang nantinya bisa menyebabkan komplikasi, salah satunya adalah serangan jantung ataupun struk. Bahwa di dalam satu buah rokok itu terdapat ratusan yang namanya zat berbahaya. Bahkan ada beberapa yang sifatnya dia seperti racun. Dan bahkan asapnya sendiri, ini kita sebutnya sebagai radikal bebas. Nah, dari ke semua zat-zat yang berbahaya inilah yang nantinya akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatan kita. Salah satunya adalah radang paru, serangan jantung, dan serangan struk. Jadi untuk pemeriksa di rumah, mulai dari sekarang kita harus berhenti merokok dan kita perhatikan kondisi kesehatan kita, terutama darah dan pembuluh darah kita. Jadi jawabannya adalah benar semua. Oke, berdua-duanya nih. Dapat hadiah. Dapat hadiah. Dapat layak ibu tanti mendapatkan hadiah dari kami. Selamat ya bu. Terima kasih. Oke. Apa sih yang mau diceritakan sama ibu tanti sampai datang ke Go Healthy? Ini dia kisahnya. Tanti Siswanti Sebagai orang yang sempat berperan di dalam dunia kesehatan sebagai abdi negara, ia sudah cukup memahami tentang pentingnya kesehatan. Oleh karena itu, kini di masa pensiunnya, tanti menjadi lebih berhati-hati lagi dengan risiko penyakit. Karena ia sadar bahwa kondisi kesehatannya sudah tidak sebugar dulu, sewaktu masih muda. Apalagi, tanti melihat sang suami tercinta sempat jatuh sakit karena stroke pada tahun 2021 lalu. Hal ini kemungkinan karena tekanan darah suaminya yang sangat tinggi. Untuk itulah, tanti sekarang sudah lebih memperketat dan mengatur pola hidup. Selain itu, ia juga rutin menggunakan teknologi laser untuk membantu meningkatkan kesehatan. Kini di usia 61 tahun, tekanan darah, kadar kolesterol, dan gula darah tanti pun masih tercatat di angka normal. Ia berharap, walaupun sudah lansia, ia tetap bisa produktif. Setidaknya hal ini ia lakukan untuk membangun lingkungan di sekitar tempat tinggalnya. Itulah kisah dari Ibu Tanti ya, pensiun sebagai abdi negara di bidang kesehatan sekarang aktif di rumah. Menjadi Ibu RW katanya. Bu, lebih sibuk jadi Ibu RW atau kemana waktu kerja di kementerian, Bu? Kalau di RW ini, sosial ya. Jadi harus dari hati. Melayani rakyat dari hati. Kalau di kementerian kan, tugas negara. Yang memang harus diselesaikan juga. Tadi lihat lagi olahraga, itu olahraga di sekitar rumah, Bu? Iya. Ada senam hari minggu. Supaya sehat, cari sehat. Iya, cari sehat, betul. Cuma dari video, sebetulnya yang punya masalah dengan kesehatan itu adalah Bapak ya. Iya. Kalau Ibu sih tadi saya bisa melihat dengan jelas highlightnya adalah, tensi, gula darah, dan kolesterol normal. Sementara Ibu, usia sekarang berapa, Bu? Usia 61. 61, tapi semua angka-angkanya normal. Berarti ada yang dilakukan oleh Ibu Tanti ini untuk menjaga kesehatannya. Tapi, nah kok kecolongan Bapaknya kok gitu sampai stroke sih? Bapak tuh nggak pernah memeriksa kesehatan. Kalau saya kan, kalau dulu akduk pencah kan ada medikal cekat ya. Ada fasilitas ya. Ada fasilitas dari kantor. Ada fasilitas. Nah, kemudian Bapak setelah pensiun kan, aktivitasnya kan berkurang pola makan juga. Kemudian tidak menyadari bahwa dengan darah tinggi itu harus ada makan obat. Beliau tidak makan obat. Oh, jadi Bapak itu kena tensi, kena stroke. Iya. Tapi tentunya kesehatan nggak datang dengan sendiri. Harus diupayakan. Nah, Bu Tanti ini sudah menggunakan teknologi laser. Betul ya, Bu ya? Betul. Betul. Apa manfaat yang Ibu rasakan setelah menggunakan teknologi laser? Waktu awal pensiun kan saya pakai, langsung beli tuh. Itu se-58, 56? 58. 58 ya, betul ya. Itu supaya tadi sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai saya terkena setur atau jantung atau apa. Karena orang tua kan ada penyakit itu gitu loh. Jadi jangan sampai saya juga kalau tidak menjaga saya sendiri. Ada riwayat apa orang tua? Kalau ayah saya itu jantung. Ibu saya itu darah tinggi. Kalau mertua, gula. Ibu, ibu mertua gula. Ayah mertua, darah tinggi. Itu kan penyakit-penyakit yang jangan sampai kita diturunkan. Dapat warisan kok yang begitu ya, Bu ya? Nggak enak ya, Bu ya? Iya. Apa yang Ibu rasakan ketika setelah menggunakan teknologi laser, Bu? Tadi kan saya suka pusing tuh. Waktu masih dinas ya. Pusing sampai, ini kenapa sih di cek? Sudah pada di cek, nggak ada di scan ya. Nggak ada, normal saja. Mungkin tadi pola-pola makan, pola tidur, pola istirahat tuh nggak saya jalankan. Stress juga mungkin ya, Bu ya? Stress, kerjaannya. Sekarang masih rutin medical check-up, Ibu? Nggak. Harus dong? Karena kan udah nggak di... Nggak ada pasitnya dari kantor. Tapi saya setiap bulan itu di cek darah. Kalau tensi tiap hari. Oh, itu bagus itu. Kalau cek darah, cek itu ya, gula, kolesterol. Itu di posyandu biasanya kan? Oh, tiap bulan. Itu udah termasuk medical check. Jadi kita tahu kan, wani lagi naik nih misal. Wani harus seperti itu. Oke, dan dengan menggunakan teknologi laser, berarti itu terjaga semua ya, Bu ya? Insya Allah. Bulan aman, tensi aman, kolesterol juga aman. Artinya, Ibu sudah bisa mengendalikan faktor resiko banyak komplikasi. Ya? Luar biasa, Ibu. Harus menjadi contoh buat Anda pemilsa yang mungkin seusia Ibu Tanti. Bahwa yang namanya orang yang sudah memasuki usia pensiun, terlebih lagi pada bahwa nita ini sudah memasuki usia menopaus, maka penyakit-penyakit yang disebutkan sama Bu Tanti tadi ini akan mudah sekali datang kalau tidak kita jaga. Terlebih lagi, jika kita sudah tahu nih, bahwa kita memang mempunyai faktor resiko lebih besar daripada orang lain. Bahwa kita ingat nih, oh kedua orang tua kita punya resiko yang namanya jantung, kemudian tekanan darah tinggi, ataupun sudah ada diabetesnya, maka untuk Bu Tanti sendiri ini patut kita apresiasi beliau sendiri sudah melakukan yang namanya tindakan preventif atau pencegahan. Jangan sampai penyakit ini datang dulu, baru Bu Tantinya sendiri kerepotan untuk mengurusi penyakit tersebut. Menua itu merupakan suatu kepasian, tapi menua dengan sehat itu adalah pilihan kita sendiri. Ya, untuk Anda yang mau sehat, lakukan apa yang harus dilakukan, makan buah tiga kali sehari, minum air putih cukup, olahraga itu harus. Kedua, konsumsi obatnya, tadi Bang Nopono bilang, jangan nekat untuk tidak makan obat kalau sudah ada tanda, sudah ada gula darah tinggi, sudah ada tensi tinggi. Kalau Anda nekat, berarti ada konsekuensi yang harus Anda tanggung yang bisa datang lebih cepat dari yang seharusnya. Ketiga, pakai tambahan teknologi laser sebagai teman hidup sehat Anda. Teknologi laser adalah teman untuk membantu mengontrol tekanan darah, gula darah, kolesterol. Sangat penting buat Anda yang saat ini sudah masuk masa pensiun atau menjelang pensiun. Pakai teknologi lasernya sekarang juga, take action sekarang juga, dan Anda akan beruntung dengan kesehatan Anda. Pemirsa, jika masa pensiun kita dalam keadaan sehat, kita bisa melakukan apa saja yang dulu pernah kita impikan, yang mungkin belum sempat kita lakukan pada saat zaman kita lagi bekerja. Gimana caranya? Take action sekarang juga. Gunakan dokter laser yang bermanfaat untuk membantu mengatasi masalah kita dan meningkatkan kesehatan kita. Praktis dan mudah digunakan, karena kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup digunakan di sini nih, di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 sampai dengan 60 menit. Nah nanti sinar lasernya nih, akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Jadi mari sekarang saatnya kita menjadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Hubungan nomor ini, nanti call center kami akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Ingat pemirsa, dokter laser yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di GoGoMall. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGoMall. Mari pemirsa, atas sih masalahnya, cegah komplikasinya. Oke, GoHealthy belum selesai, kita masih akan belajar dari ibu tanti bagaimana dia bisa menjaga kesehatannya di usia pensiun. Kita akan kembali setelah lagi, tetaplah di GoHealthy, calon tepat, hidup sehat. Pemirsa, mari kita lanjutkan belajar dari kisahnya ibu tanti yang sudah memasuki usia pensiun. Sekarang merasa makin bahagia hidupnya karena sudah lepas masa tugasnya. Sekarang hidupnya lebih fokus untuk keluarga ya Bu ya. Sebelum kita lanjutkan, ini ada sedikit informasi buat Anda pemirsa mengenai antioksidan. Tahu gak Anda, manfaat antioksidan untuk menangkal radikal bebas akibat paparan asap rokok. Aduh, mas rumah, kan kita gak merokok iya, tapi sekitar kita merokok ya kita kena efeknya juga kan. Betul ya Bu ya? Betul. Menghisap polusi. Menghisap polusi. Tapi mungkin disini kita mau kenalan dulu nih sama yang namanya radikal bebas. Yang namanya radikal bebas ini bukan cuma dari asap rokok saja, tapi tubuh kita pun ini bisa menghasilkan yang namanya radikal bebas. Ya dalam jumlah yang memang kecil. Tapi pada dasarnya yang namanya radikal bebas ini meskipun dia dalam jumlah yang kecil, jika dia tidak diimbangi dengan antioksidan yang jumlahnya sama, maka radikal bebas ini bisa menghantui nih kesehatan kita. Dia bisa yang namanya membuat sumbatan pada pembuluh darah kita. Dia bisa membentuk yang namanya trombus. Selain itu radikal bebas ini juga akan berpengaruh terhadap yang namanya kualitas pembuluh darah kita. Nah, kita membutuhkan antioksidan itu apa? Untuk melawan nih. Jadi untuk menyimbangkan jumlah antara radikal bebas dengan antioksidan pada tubuh kita. Ada banyak tempat kita mau mendapatkan yang namanya antioksidan ini. Ada beberapa macam. Kita bisa dapatkan dari pine bark extract. Kemudian kita bisa dapatkan juga dari ekstrak alga merah atau ganggang merah. Nah, dari semua jenis yang namanya antioksidan ini, salah satu antioksidan yang terkuat itu apa? Astaxantin. Astaxantin ini telah diteliti bahwa astaxantin ini 6.000 kali lebih kuat daripada pitamin C sendiri. Jadi penting sekali kita untuk menambahkan astaxantin sebagai antioksidan di kehidupan kita sehari-hari. Oke, karena saya nggak tahu di mana mencari ganggang merah. Jadi saya minum yang suplementasi aja. Tinggal minum aja. Tinggal minum ya, Kang. Tinggal minum simpel. Oke, kembali belajar dari kisahnya Ibu Tanti. Usia pensiun masih sehat karena tensinya normal, gulanya aman, kolesterolnya juga nggak bikin ulah. Karena beliau ini memang paham banget dengan caranya menjaga kesehatan. Tapi dulu, Bu, waktu sibuk kerja sebagai abdi negara, pernah jadi masalah nggak tuh, Bu, si tensi gula darah sama kolesterol? Kolesterol. Dulu pernah tinggi? Pernah. Dulu pernah tinggi, ya. Sampai apa terasa di badannya? Nggak enak aja ya kalau kolesterol tuh. Nggak enak terus pusing-pusing ya. Iya. Tapi dulu waktu kejaman Ibu kerja, kolesterol tinggi, Ibu ambil tindakan nggak? Dan Ibu sadar nggak, oh kolesterolnya tinggi nih gitu. Makanan. Dari makanan. Pola makannya harus diatur. Karena kalau lagi tugas kan, seorang ada makan. Kadang kita nggak bisa pilih ya, Bu. Terus kalau misalnya istirahat atau apa, rame-rame kan, makan di... Pasti mau yang enak. Ketika Ibu tahu kolesterol tinggi, apa yang Ibu lakukan dulu? Itu mengatur pola makan. Berhasil untuk menurut pola laser? Iya. Karena kan itu dari makanan ya. Termasuk Ibu juga sudah menggunakan teknologi laser ya, Bu ya? Saya menggunakan teknologi laser itu setelah pakai teknologi laser, itu bisa diatur dulu, dikontrol. Sebelum pakai ya. Sebelum pakai berapa? Sebelum pakai 200 lebih. Sebelum pakai di atas 200, nggak bagus. Setelah menggunakan teknologi laser jadi berapa? Di bawah 200. Sudah di bawah 200? Oke, kalau tensi, Bu, setelah pakai laser berapa, Bu? Tensi saya normal, 125, 80. Good. Gula darah aman? Gula darah aman. Aman ya semua ya? Aman di bawah 200. Nah, selain nih. Bu, kalau boleh tahu dipakai berapa kali sehari, Bu, si teknologi laser-nya? Saya biasanya pagi. Pagi-pagi? Pagi itu, sejam. Sejam? Sejam. Saya pakai yang 60. Oke. Terus mau tidur. Mau tidur. Sehari dua kali juga? Sehari dua kali. Sehari dua kali, 60 menit. 60. 60 menit ya. Bapaknya pakai nggak kan? Bapaknya udah pernah kena stroke, tuh. Nah, sekarang saya lagi gencah harus pakai. Ditambah tadi pakai. Interanasal dia pakai juga, Bu. Nah, itu. Setelah Ibu merasakan manfaatnya teknologi laser, banyak orang yang bilang perubahannya ke Ibu nggak sih, Bu? Mereka melihat saya tuh, kok nggak pernah capek gitu. Oh, energinya udah terus. Segera, segera. Aktif terus. Aktif. Kan memang harus semangat. Pertama kan karena ngurus orang, apa namanya itu, masyarakat. Jadi kan harus punya semangat dan tadi harus sehat. Kita cerita dulu nih masalah kolesterol dari Ibu sendiri ya. Jadi yang namanya kolesterol ini memang dibutuhkan bagi tubuh kita dalam batas yang normal ya. Nah, kolesterol ini sendiri meskipun dalam batas yang normal, tapi tetap bisa terjadi proses oksidasi akibat radikal bebas yang tadi. Dari tadi kita bahas, ini adalah gambaran pembuluh darah kita jika kita memiliki kolesterol yang tinggi. Jadi kolesterol yang tinggi ini nantinya dia bisa masuk ke dinding pembuluh darah kita. Jadi ketika dinding pembuluh darah kita ini dia diliputi sama lemak yang tinggi, maka yang namanya aliran darah kita akan tersumbat. Tersumbat yang pertama karena penyempitan, yang kedua adalah karena adanya gumpalan darah akibat dari proses oksidasi itu sendiri ya. Misalkan terjadi penyembatan di otak, maka dia bisa menyebabkan serangan stroke. Jika terjadi pada jantung, serangan jantung. Atau jika terjadi pada organ-organ lain, maka dia akan bisa merusak aliran darah pada organ-organ tersebut. Nah ceritanya yang namanya teknologi laser ini ketika dia menyinari pembuluh darah kita, maka pembuluh darah kita ini nantinya akan merubah yang namanya kolesterol ini menjadi energi dan juga menjadi bahan utama untuk pembuatan dinding dari sel tersebut. Selain itu, teknologi laser ini kan dia ada tiga warna ini, ada warna merah, ada warna biru, dan ada warna kuning. Jadi ketika teknologi laser ini nanti menyinari gumpalan darah akibat kolesterol yang tinggi, maka gumpalan darah ini nantinya akan diuraikan. Kita sebutnya sebagai mekanisme pibrinolisis, sehingga aliran darahnya lebih lancar. Pengangkutan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh akan jadi lebih optimal dan yang pastinya mencegah terjadinya komplikasi akibat gula darah, kolesterol, dan hipertensi yang tinggi. Kemudian saya menambahkan apa yang dijelaskan Bang Nurman, bahwa si teknologi laser ini itu merangsang produksi oksida nitrit. Oksida nitrit itu molekul yang diproduksi oleh dinding dalam pembuluh darah. Nah nanti si molekul bilumera itu seperti sebelah kandang akan melebarkan pembuluh darah. Jadi apa dampaknya pembuluh darahnya membuka di mana? Di sekujur tubuh. Jadi pemirsa bayangin, pembuluh darah kita itu nggak semuanya gede-gede ya pemirsa, ada yang kecil-kecil. Kalau yang kecil-kecil itu yang cuma muat satu sel, seandainya ada penggumpalan, tadi Mas Nurman udah ceritain. Ampat langsung ya. Nggak bisa masuk. Sekarang kalau pembuluh darah yang kecil-kecil itu misalnya menuju mata, seiring dalam perjalanan waktu, maka penglihatan jadi turun. Padahal mungkin belum waktunya, dan bukan masalah matanya, tapi aliran darah ke mata yang berkurang. Ke telinga juga begitu. Kemudian ke otak kita, di otak kita itu ada misalnya kelenjar kecil namanya pineal, dia menghasilkan hormon melatonin. Kalau kelenjar ini kurang suplai darah, maka dia menghormat produksi hormon melatoninnya berkurang. Jadi orang susah tidur, makanya dibilang makin tua makin susah tidur. Sebetulnya bukan gara-gara makin tua susah tidur. Karena suplai darah ke pineal yang berkurang. Nah kemudian juga, banyak orang mengalami masalah sinus. Kenapa? Karena masalah aliran darahnya nggak lancar. Nah dengan bantuan teknologi laser, itu semua bisa dikerjakan. Seperti ini penggunanya. Teknologi laser itu taruhnya di pergelangan tangan. Tapi nanti, ya dengan ada ekstensinya yang seperti itu. Pasang di hidung nih Bu. Pasang sampai di hidung. Ya, ntar Anda pakai. Nah kenapa saya minta Anda pakai? Ini khususnya untuk yang punya tensi tinggi dan atau yang sudah pernah kena stroke. Pakai. Untuk apa? Mempercepat aliran sirkulasi darah di sekitar wajah. Nah jika Anda juga punya diabetes, itu membantu nanti masalah penglihatan Anda. Karena coba lihat ya, strukturnya kan itu di hidung ya, kak Ronal ya. Lebih dekat ke mata kan. Jadi nanti sirkulasi darah di sekitar mata lebih terbuka. Ya, kemudian juga nanti yang punya sinus juga akan terbantu. Kemudian, apa namanya, karena pembeludan yang terbuka, dia bisa lega di hidungnya. Dan yang punya masalah vertigo juga, lebih cepat terbantu. Infomia. Iya, bisa tuh. Dengan bantuan si teknologi intranasal ini. Sambil Anda pakai teknologi lasernya, tetap saya minta Anda konsultasi sama dokter Anda. Jangan buru-buru Anda pakai teknologi laser, sementara obatnya masih penuh. Karena teknologi laser dengan obat itu kerja sama, Kang. Si obat itu jadi bisa bekerja maksimal. Makan buah-buahan nih, kemudian makan suplementasi antoksidanya, bisa di-deliver, bisa dikirim dengan lebih baik ke seluruh organ tubuh Anda. Ini nggak ada artinya kalau cuma jadi pengetahuan saja. Tapi ini akan menjadi manfaat yang besar ketika Anda bertindak untuk punya teknologi lasernya sekarang juga. Nah, yang sudah merasakan dari teknologi lasernya ini, buat kesehatannya banyak, bukan ibu nanti. Banyak kisah lainnya, salah satunya adalah kisah yang satu ini. Keluhan saya awalnya hipertensi kira-kira 20 tahun lalu. Kemudian diabetes 16 tahun lalu. Laser ini sudah saya pakai kira-kira 2 tahun lebih ya. Dan badan itu malas sepertinya enteng-enteng saja. Tidak ada rasa lemas, tidak ada rasa capek. Tidur saya baguslah untuk setelah pemakaian laser 2 tahun ini ya. Jadi saya rasakan pemakaian laser itu membantu kehidupan sehari-hari saya lebih enteng gitu ya, lebih segar. Hari ini spesial saya mau menyapa warga RW 09. Karena ibu RW-nya lagi ada bersama kami di Go Healthy. Ini keren banget, bu RW paling gaul. Makanya bu RW, bu Tanti boleh diajak masyarakat Indonesia nih untuk sehat dan menggunakan teknologi laser sama seperti ibu. Silahkan bu. Mari kita gunakan alat teknologi laser ini. Karena saya merasakan manfaatnya dari penggunaan tenaga laser ini. Agar kita selalu sehat ya, apalagi menjelang pensiun ya, di usia pensiun. Kita menjadi sehat, segar, dan bugar. Sehingga aktivitas bisa berjalan dengan baiknya. Demikian Pak. Oke. Pemirsa, menjadi tua itu adalah sebuah kepastian. Tapi menjadi tua dengan sehat itu adalah sebuah pilihan. Nah, sumber kami, ibu Tanti memilih yang kedua ya. Menjadi tua dan sehat. Tentunya ada usaha yang dia lakukan. Yaitu menggunakan dokter laser. Nah, dokter laser ini adalah pelopor alat kesehatan untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan dan penting buat Anda yang saat ini punya masalah seperti kolesterol tinggi, diabetes, atau juga mungkin hipertensi. Harapannya adalah dengan penggunaan yang rutin, bisa membantu mengatasi dan mencegah terjadinya komplikasi. Ada juga nih, aksesoris intranasal terapi kit yang digunakan di rongga hidung. Manfaatnya adalah untuk melancarkan aliran darah di area kepala, juga mencegah stroke, membantu mengatasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, dan juga sinusitis. Buat yang masih muda-muda sama kayak saya, yang nggak ada keluar kesehatan, justru lebih baik kita gunakan dokter laser sekarang juga. Sebagai salah satu upaya optimal mencegah datangnya penyakit. Jadi mari kita jadikan dokter laser ini sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita, pemirsa ya. Dan ingat dokter laser yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi, dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di Gogo Mall, ingat ya, hanya ada di Gogo Mall. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogo Mall. Ya, saya kemana bosan yang bilang ini, mari atasi masalahnya dan cegah komplikasinya, caranya sesederhana Anda menghubungi nomor ini. Nanti konsenter kami akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah punya alat kesehatannya. Oke Pak Mirsa, dan kami di sini sangat senang jika mendapatkan kritik dan saran dari Anda. Silahkan sampaikan melalui alamat email ini. Oke, salam sehat, kita jumpa lagi di Gogo Mall berikutnya, Cara Tepat Hidup Sehat. Sampai jumpa. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi